Oke, kembali lagi. Ini sesi, aduh sampai udah lupa. Ini sesi keberapa ya? Saking serunya ini dari pagi, jadi sampai udah lupa ini sekarang sesi keberapa. Tapi ini sesi yang juga menarik nih. Ditunggu-tunggu juga nih dok sesinya. Judulnya, ini apa namanya? Membuat penasaran. Judulnya adalah Hidden Treasure in Old Tracks, New Indications, New Therapeutic Options. Hmm, menarik banget nih. Mungkin aku mau mengundang langsung dokter Susilo nih sebagai moderator. Apa sih dok, Hidden Treasure-nya ini apa dok? Oke, makasih Chris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore mungkin buat teman-teman di bagian timur. Hidden Treasure ini memang menarik ya. Karena obat-obatnya itu ternyata sudah ada sejak kapan tahu. Tapi sampai hari ini penggunaan dan kegunaannya belum dimaksimalkan. Karena sama-sama kita ketahui obatnya udah kelewat lama, kelewat murah. Sehingga tidak populer untuk dipromosikan. Untuk itu khusus pada hari ini kita undang tiga teman sejawat kita yang memperdalam. Mengenai lidokain, mengenai magnesium, dan terakhir mengenai ketamin. Jadi itu mengikuti judulnya tadi, New Indication, New Therapeutic Option. Untuk itu saya mengundang pertama kali untuk dokter Andi Omega. Ter Andi Omega ini mungkin salah satu peneliti pertama di Indonesia mengenai kegunaan lidokain pada neuroanestesi. Mudah-mudahan menarik, tapi mungkin hari ini tidak khusus neuroanestesi, tapi lebih luas. Untuk mengajak teman-teman semua melihat lagi lidokain sebetulnya apa. Silahkan Andi. Terima kasih dokter Susilo atas pendahulannya. Saya izin share ya dok. Baik dok, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dokter Susilo dok, guru saya, dan juga para panelis yang lain. Dan peserta Indonesia sih semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan materi mengenai continuous IV lidokain interoperatif, revisited. Jadi akan kita lihat lagi. Sebenarnya lidokain ini mitos atau fakta sih sebenarnya. Nanti akan kita lihat dari berbagai klinikal trial yang sudah dilakukan. Apakah terdapat efektivitas atau sebaliknya. Pada pembahasan kali ini, saya akan membawakan mengenai tentang mekanisme aksi. Kemudian juga perioperatif use pada berbagai operasi, potensial set efek, dan juga rekomendasi untuk praktik klinik sehari-hari untuk memaksimalkan manfaat yang bisa dihasilkan. Dan juga untuk meminimalkan efek samping yang bisa ditimbulkan. Dan terakhir adalah kesimpulan. Disclaimer-nya, pertama-tama saya ingin menyatakan saya tidak punya konflik COVID-19 dan juga tidak ada sponsor sama sekali untuk presentasi ini. Dan presentasi ini hanya melingkupi dari prosedur interoperatif dan postoperatif, tidak melingkupi tentang manajemen kronik pain, ICU, dan prosedur sediasi. Karena saya lihat sudah ada beberapa publikasi juga ternyata lidocaine IV untuk hal-hal tersebut. Kemudian saya akan mulai, dok, dari pertama yang kita ada tulisan terbaru dari pandit di Anastasia di publikasi tahun 2021, beliau sepertinya menyaksikan dari efektivitas dari lidocaine IV. Beliau bilang karena pertama ini off-label dan juga belum banyak efekasinya, beliau melihat, jadi malah beliau ini menyatakan apakah sebaiknya kita stop saja penggunaan lidocaine IV. Jadi melalui dari tulisan ini, saya justru eager untuk melakukan presentasi pada kesempatan kali ini untuk meyakinkan untuk teman-teman semua bahwa justru sebaliknya. Jadi dari lidocaine IV ini sebenarnya sudah banyak penjelasan mengenai pertanyaan yang pertama adalah rasional mekanisme kerja itu sebenarnya sudah ada, dan juga yang kedua adalah clinical trial evidence of efficacy, jadi sudah banyak clinical trial yang sudah dilakukan dan juga ada meta-analisis yang membuktikan bahwa memang lidocaine IV ini terbukti bermanfaat. Dan yang ketiga adalah penggunaan off-label, nanti akan kita bahas tersendiri. Pertama saya akan mulai dari mekanisme kerja, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa lidocaine itu termasukkan asesi lokal golongan amida di dalam darah akan berikatan dengan protein sekitar 60-80% dan metabolismenya secara umum hampir 95% melalui hepar dan akan menghasilkan metabolit aktif yang disebut dengan MEGX. MEGX ini akan memiliki potensi sekitar 80% dari lidocaine, jadi memang perlu hati-hati penggunaannya pada orang-orang atau pasien yang memiliki fungsi ginjal yang sudah turun karena tidak bisa mengekskresikan dari MEGX ini. Nanti akan kita bahas lagi lebih detail populasi-populasi khusus yang perlu perhatian atau yang perlu kita hindari penggunaan dari lidocaine intravena ini. Kemudian untuk half-life sendiri dari lidocaine sekitar 1,5 jam, 90-120 menit. Namun setelah kita hentikan, ternyata pada beberapa publikasi mengatakan efeknya terhadap anti-analgesik dan anti-inflamasi bisa bertahan bahkan hingga 8 jam sampai 12 jam setelah inklusnya dihentikan. Kemudian saya melanjutkan lagi dari Prof. Bosir yang waktu itu beberapa seminggu lalu pernah berbicara juga, beliau juga concern terhadap lidocaine IV. Dari tulisan beliau memang lidocaine IV ini banyak efek terhadap berbagai organ yang potensi bermanfaat untuk intraoperasi. Kita akan bahas satu-satu. Dari efek analgesik, kita melihat ternyata pada konsentrasi yang terapetik lidocaine IV bekerja selain dari reseptor natrium, juga bekerja pada reseptor muscarinatik dan NMDA. Dan kita lihat lagi, ternyata selain dari sistem saraf pusat, analgesia efek dari lidocaine IV ini sudah bekerja sejak dari perifer. Dan dikatakan dari penelitian, baik ingin fitro maupun dari penelitian pada manusia, lidocaine IV secara langsung menurunkan ekstabilitas dan konduksi dari saraf IPC yang kita sudah ketahui memang mengatarkan untuk nyeri setelah berbagai stimulasi nyeri. Dan juga dari peripheral nervous system ini, ada efek dari anti-inflammasi yang berkontribusi terhadap analgesik efek ini. Pada SSP, dikatakan dari secara eksperimental, blokadenya pada kanal natrium di spinal cord, di dorsal lutganglion, dan dorsal horn cell, berkontribusi secara signifikan terhadap efek analgesik. Dan juga dari penelitian yang dari Herman dan tim, mengatakan terdapat juga pengaruh pada reseptor kolinergik dan NMDA di sistem saraf pusat yang berperan penting pada efek analgesik. Dalam hal anti-inflammasi, ini sebenarnya yang saat ini sedang night down untuk anti-inflammasi. Jadi ternyata untuk anti-inflammasi, terdapat teknik BC priming dari polimorfo nuklear cell. Jadi pada saat inflammasi pertama kali terjadi, IP lidocens itu sudah ada efek di sana. Jadi dengan menghambat dari priming tersebut, seterusnya akan menurunkan kejadian pelepasan dari mediator-mediator inflammasi seperti interleukin dan TNF-alpha. Hal ini nanti akan bermanfaat terhadap beberapa organ, contohnya misalnya seperti organ khusus pada operasi digestif, di mana inflammasi pada operasi digestif itu cukup besar dan itu yang menyebabkan penurunan kejadiannya ileus dan juga penurunan insiden sponfi. Kemudian dari digestive tract, saya akan khusus tersendiri. Jadi dari operasi digestif, ternyata handling dan manuver pada organ usus selama operasi itu merupakan risiko mayor terhadap timbulnya inflammasi intestin. Dan inflammasi yang terjadi tersebut akan maktivasi dari neural inhibitory dan akhirnya akan menekan kontraktilitas. Hal ini yang menyebabkan terjadinya insiden ileus yang cukup sering pada operasi digestif. Nah, lidoken ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya melalui penurunan inflammasi, kemudian juga menurunkan intensitas nyeri sehingga mendapatkan penurunan konsumsi verteoid dan ini pada akhirnya dapat meningkatkan motilitas usus pasca operasi. Nanti akan kita lihat secara klinis bagaimana efeknya. Oke, saya lanjut ke penggunaan perioperatif. Mungkin agak sedikit banyak ya, supaya meyakinkan teman-teman semua bahwa pada beberapa operasi memang lebih bermanfaat, tapi di operasinya juga ternyata ada manfaat yang baru kita ketahui. Saya akan membawakan bukti berupa meta-analisis dan juga RCT yang dirandomisasi dengan baik. Pertama, pada operasi kolisis teknologi laparaskopi, ini ada meta-analisis melibatkan 6 RCT dengan total 354 pasien. Didapatkan data bahwa memang IV lidoken intraoperasi dengan loading dose 1,5 dilanjutkan maintenance 2,6 kg per jam. Ini terbukti secara statistik yang bermakna menurunkan nyeri pasca operasi ditandai dengan PAS yang lebih rendah dan kebutuhan OPE yang lebih rendah. Kemudian pada digestive tract yang khusus adalah penurunan kejadian ponvi, insidensinya menurunkan hingga 16 persen dan ileus sebanyak 7 persen dan semuanya secara statistik bermakna. Ada pun meta-analisis ini secara heteroginitas baik ya, karena kita lihat S2-nya 0 persen, jadi sebenar-benar homogen dari studi ini. Jadi kalau kita lakukan lagi, punya pasien laparaskopi kolisis lektomi, kita berikan dosis demikian, kemungkinan besar kita akan mendapatkan hasil seperti pada meta-analisis ini. Kemudian pada operasi kolorektal mayor, ini tadi kan laparaskopi, ini sering laparaskopi juga ada open yang kolorektal mayor, didapatkan data IV lidoken, memang secara statistik signifikans, mempercepat waktu untuk pertama kali 100 hingga 6 jam, dan untuk defekasi bahkan hingga 11 jam lebih awal dibandingkan pada kelompok tanpa placebo. Jadi di sini kita bisa lihat peranannya cukup penting ya, IV lidoken jika kita bisa berikan pada pasien dengan operasi major kolorektal surgery. Berikutnya dari operasi ginekologi, kita lihat, ternyata IV lidoken memiliki efek yang bermanfaat untuk menurunkan konsumsi post-operatif, jadi menurunkan nyeri pas keoperasi. Di sini kita lihat dari penulis membandingkan ada dexmedetomidin juga, ternyata lidoken lebih superior untuk menurunkan opioid pas keoperasi di menurunkan dexmedetomidin. Kemudian dilihat juga saat efeknya ternyata pada kelompok dexmedetomidin itu memiliki kejadian hipotensi yang lebih banyak dibandingkan lidoken. Jadi pada operasi yang meribatkan ginekologi abdominal seperti operasi kista ataupun NOK, jika kita tidak bisa melakukan epidural atau ada kontraindikasi, kita bisa memberikan lidoken intravenal. Berikutnya untuk spine surgery, spine surgery ini khusus karena dikatakan memiliki nyeri pas keoperasi yang tinggi untuk kejadian moderate hingga severe pain. Dari meta-analisis yang dilakukan oleh Yaudan, B, dan Tim dari 4 RCT yang melibatkan 275 pasien dengan dosis yang sebenarnya cukup bervariasi, ada yang menggunakan loading 21,5, ada yang 2, kemudian maintenance-nya dari 1,5 hingga 3, mendapatkan IV lidoken intravena menurunkan secara statistik bermakna untuk nyeri pas keoperasi. Kita lihat dari fasnya, dari 6 jam bahkan hingga 2 hari dan juga kebutuhan opioid pas keoperasi. Namun untuk lama rawat, ternyata tidak ada perbedaan secara signifikan antara keduanya. Kemudian, ini ada efek atau benefit lain dari intravena lidoken selain untuk menurunkan nyeri pas keoperasi dan juga menurunkan konsepsi opiat pas keoperasi. Ternyata pada operasi maksila mandibula, kita lihat di sini, terdapat penurunan secara signifikan terhadap swelling dari area operasi yang dilakukan pada area maksila mandibula. Kita tahu bersama memang cukup sering terjadi swelling-nya. Dan kalau misalnya pada upper airway surgery, jika terdapat swelling yang bermakna, bisa memiliki kompromise terhadap airway. Jadi di sini ada peranan IV lidoken, tambahan yaitu untuk menurunkan swelling. Karena ini dikatakan berkaitan dengan efek anti-inflammasi yang sudah saya jelaskan di awal presentasi. Kemudian, ada lagi upper airway surgery yang melibatkan seperti tonsil, kemudian area orofaring pada pasien dewasa. Selain menurunkan konsumsi opioid interoperatif dan pas keoperasi, ternyata IV lidoken intravena juga menurunkan insiden dari Iponvi. Kita lihat di sini bisa turun hingga 22% dan secara statistik bermakna. Jadi ada tempatnya juga kita memberikan IV lidoken intravena pada operasi yang melibatkan area upper airway surgery. Kemudian pada neuroanestesi, ini ada suatu penelitian unik sebenarnya sudah dilakukan lama, tahun 1980 oleh Gatford. Jadi beliau membandingkan antara pemberian teopental dan lidoken terhadap penurunan TIK. Jadi ada dua kelompok pasien, kemudian dilakukan pemasangan pin kepala. Sebelum dilakukan pemasangan pin kepala, oleh Gatford dan tim dilakukan pemasangan prop yang dapat mengukur tekanan intrakranial sejak awal. Jadi seperti kita mengukur ABP, bit-to-bit, ini mereka bisa mengukur TIK secara bit-to-bit. Pada saat dilakukan pemasangan pin kepala, terdapat peningkatan TIK secara signifikan, bahkan hingga mencapai 30-35. Ini tentu sangat tinggi sekali. Dan jika tidak dikontrol dengan cepat, maka akan dapat memberikan ischemic atau cedera lebih lanjut terhadap otak. Dan setelah terjadi peningkatan itu, dilakukan bolus, diopental 3 mg per kilo dan lidoken 1,5 mg per kilo, ternyata dua-duanya sama menurunkan signifikan dari TIK yang terjadi sebelumnya. Jadi kembali lagi hampir ke nilai basal, bahkan lebih rendah, di bawah 15. Dan keuntungan dari lidoken ternyata kita lihat, pada tiopental ini penurunan MAP-nya signifikans. Jadi terjadi ada hipotensi. Sedangkan pada tronkop lidoken, MAP-nya tidak turun secara signifikans. Jadi tidak ada perubahan hemodinamik yang berarti. Di sinilah kelebihan lidoken dibandingkan tiopental untuk kontrol cepat hipertensi tersebut. Kemudian efek ini bisa dijelaskan dari penelitian dilakukan oleh Astrup. Ini beliau melakukan pada hewan uji coba. Jadi terlihat ternyata lidoken intravena ini secara molekuler memiliki sealing efek. Jadi memiliki, menurunkan dari aktifasi NAKAT-PAC yang digunakan untuk stabilisasi membran. Jadi karena bekerja di kanal natrium dan juga ada di kanal kalium, IV lidoken ini. Jadi untuk mempertahankan elektrofisiologis normal, dibutuhkan energi yang lebih rendah dibandingkan tanpa lidoken intravena. Hal inilah yang dapat menyebabkan penurunan metabolisme otak dan dapat menurunkan cerebral blood flow dan akhirnya dapat menurunkan tekanan intrakramial. Saya, Dr. Silo, dan juga Dr. Pri sudah melakukan penelitian pada pasien-pasien neuron asesi dengan latar belakang tersebut. Kita lihat efeknya terhadap relaksasi otak pada saat pembukaan dura. Ternyata memang terbukti dari 60 pasien, kita periksa didapatkan penurunan otak yang berkat pada saat pembukaan dura hingga 26% dan secara statistik bermakna. Dan kita lihat hemodinamik pada saat noxius maksimal seperti penempatan ETT dan juga head infection ini. Kita lihat hemodinamik pada kelompok lidoken lebih stabil tanpa peningkatan yang berarti dibandingkan dengan kelompok placebo. Kemudian saya ingin melanjutkan dari efek lain. Tadi kita sudah membahas efek lidoken pada beberapa operasi dengan menurunkan nyeri pasca operasi, kemudian dapat menurunkan ponvi, kemudian dapat menurunkan konsumsi opet intraoperasi. Pada operasi breast cancer, ternyata IV lidoken ini terbukti dapat menurunkan kejadian persistent neuropathic pain. Jadi pada breast cancer ini dari penelitian dikatakan memiliki efek terhadap nyeri kronik yang cukup tinggi dibandingkan operasi-operasi lain. IV lidoken di sini berperan, kita lihat, menurunkan secara statistik bermakna, menurunkan kejadian persistent neuropathic pain. Dan kita lihat justru dengan pregabalin dibandingkan pregabalin juga, selain placebo, pregabalin tidak menurunkan kejadian ini. Jadi di sini lebih superior lidoken IV dibandingkan dengan pregabalin. Kemudian dari breast cancer ini juga ada penelitian baru dari yang dipublis di British Journal of Anastasia mengenai recurrence. Jadi memang tumor ini kan kita tidak lepas dari kejadian recurrence. Jadi jika terjadi lagi metastasis atau misalnya muncul lagi setelah operasi, itu akan meningkatkan kos dan juga dari sisi pasien juga tidak mengenakan. Dan ternyata kita lihat dari penelitian ini terdapat efek, sebenarnya ini masih hipotesis, jadi perlu klinis lanjutan lagi kalau ini secara molekuler. Tapi secara molekuler ternyata terbukti IV lidoken ini, baik menggunakan gas anestesi, maintenance, maupun TIVA, dia dapat menurunkan marker-marker yang dapat menunjukkan terjadinya kemungkinan diseminasi dari cancer pada saat operasi. Ini terbukti dari indikator di sini ada citrulline histone, H3CIT, kemudian ada VEGF, MMP. Ini semuanya turun secara statistik bermakna pada kelompok IV lidoken dibandingkan placebo. Jadi di sini bisa merupakan latar belakang untuk penelitian berikutnya untuk melihat kejadian recurrence dari breast cancer dengan landasan molekuler yang sudah established pada penelitian ini. Bagaimana dengan kelompok geriatri? Kita takutkan geriatri itu akan muncul delirium pas komprasi setelah GA maupun dengan teknik anestesi apapun. Ternyata IV lidoken ini memiliki efek neuroprotective. Ini bisa dilihat dari fungsi kognitif. Pada kelompok placebo, ini turun secara signifikans MMSE score ini untuk menggambarkan fungsi kognitif. Namun itu tidak terjadi pada kelompok lidoken. Jadi ini dilihat 3 hari pas komprasi. Jadi penurunannya tidak signifikans pada kelompok lidoken dibandingkan dengan kelompok placebo yang turun fungsi kognitifnya ditandai dengan penurunan MMSE yang cukup signifikan. Lebih lanjut lagi pada usia ekstrim yang lainnya, populasi anak, kita lihat sudah ada meta-analisis yang melihat pengaruh IV lidoken terhadap konfi. Ini juga baru tahun 2020. Di sini peneliti menggunakan beberapa RCT. Jadi ada RCT yang bahkan memulai dari umur 2 bulan. Tapi di sini dia hanya bolus, tidak kontinus. Yang kontinus itu dari paling kecil umur 2 tahun. Dan dilihat adverse eventnya tidak ada. Jadi aman sebenarnya untuk pasien anak, walaupun saya sendiri belum terlalu nyaman untuk menggunakan lidoken, tapi kalau secara landasan teori dari publikasi ataupun clinical trial sudah terbukti aman. Dan kita lihat hasilnya dapat menurunkan ponfi pada pasien anak dari berbagai operasi tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana kalau kita bandingkan dengan regional anestesi sebagai ajufan. Karena pada beberapa kasus mungkin kita tidak bisa lakukan regional anestesi karena berbagai hal. Misalnya ada gangguan koagulasi, atau misalnya tidak ada source, seperti mungkin kita tidak punya jarum epidural di tempat kita, ataupun kita sendiri tidak yakin kita bisa melakukan regional anestesi dengan baik. Nah ternyata jika dibandingkan dengan thoracic epidural pada pasien dengan lapar skopi kolorektal, ini didapatkan tidak ada perbedaan bermakna antara IV lidoken dengan epidural dalam hal outcome interoperatif maupun postoperatif. Yang kita lihat jika dibandingkan dengan tap block, di sini ada satu studi pada operasi transparan ginjal, jadi ada tap block dan juga lidoken. sama juga tidak ada perbedaan bermakna pada outcome interoperasi maupun pasca operasi jika dibandingkan dengan tap block. Bagaimana dengan KL? Dengan KL sendiri, di sini terbatas ya, karena belum banyak studinya. Pada populasi lapar skopi kolorektal, juga ditemukan tidak ada perbedaan yang bermakna antara KL block dengan IV lidoken. Mungkin untuk operasi-operasi lain bisa dilakukan penelitian lanjutan untuk teman-teman atau dokter-dokter sekalian yang berminat. Kemudian kita lanjut ke potensial set effect. Jadi IV lidoken seperti halnya obat-obatan lain, bukannya bebas efek samping, tapi yang penting kita tahu populasi apa saja yang kita perlu perhatikan dan bagaimana cara memberikan. Pertama adalah kontraindikasinya pada pasien dengan metabolisme lidoken yang buruk. Contohnya pada gangguan hepar atau ginjal. Kemudian ada comorbid yang dapat menurunkan sirkulasi ke hepar, misalnya pada pasien dengan heart failure. Kemudian pasien dengan hipoalbumin yang signifikan. Nanti dikhawatirkan kita tidak bisa memprediksi efek yang terjadi, karena kan tadi sebagian besar berkata dengan protein. Ditakutkan efek obat bebasnya yang kita tidak bisa prediksi. Kemudian lidoken juga harus dihindari pada pasien yang sudah memiliki aritnya sebelumnya dan juga gangguan kejang yang tidak terkontrol. Kemudian ada spesifik population. Contohnya tadi untuk pasien dengan skirosis, sebenarnya di sini masih bisa digunakan, bukan kontraindikasi absolut, bisa dikurangi dosisnya setengah, tapi kalau kita tidak yakin, kita bisa sebaiknya jangan diberikan. Kemudian pada pasien dengan gangguan ginjal, juga kita perlu hati-hati bisa pemanjangan dari half-life-nya, jadi kita perlu monitoring kalau misalnya perlu diberikan. Untuk pasien geriatri, tadi aman sebenarnya dengan rekomendasinya adalah menurunkan continuous rate-nya. Tadi kan bisa antara 1,5 sampai 2 mg per kilo per jam, kita bisa turunkan hingga 35%. Untuk obesitas, kita hitung berdasarkan ideal body weight. Untuk anak, tadi aman sebenarnya, dan kalau misalnya dokter-dokter sekalian sudah terbiasa dengan pasien dewasa mau nyoba di pasien anak, sebenarnya sudah ada literatur yang menyebutkan aman untuk pasien anak. Untuk pasien hamil dan juga menyusui, ini bisa melintasi dari sawar darah dari placenta dan diekskresikan di ASI, jadi perlu hati-hati penggunanya pada pasien dengan populasi ini. Sehat efeknya yang paling sering adalah, ini ada seperti kepala terasa ringan, kemudian ada rasa baal, jadi perioral yang paling sering. Dan tinitus biasanya, kalau kita berikan bolus dos di awal. Tapi ini juga dibandingkan dengan total 544 pasien, itu hanya terjadi di 37 pasien, jadi sekitar 6,8 persen saja kejadiannya. Tanpa kejadian efek, major efek yang seperti aritmia, itu tidak terjadi, tidak dilaporkan. Ini kenapa? Karena ternyata terapetik yang kita cek dengan berbagai dosis itu, itu hanya berkisar antara 1,5 sampai 5, sedangkan untuk terjadinya adverse event, itu perlu konsentrasi yang lebih tinggi, lebih tinggi di atas 5, dan kardiovaskular sendiri di atas 10 baru terjadi. Biasanya terjadi efek samping ini karena kesalahan kehitungan dosis, jadi mungkin salah hitung berat badan atau perkalian dosisnya, dan juga program infusnya kita salah, atau bisa juga karena infusnya berbarangan dengan infus lain. Nah, itu biasanya terjadi pada obat-obat yang TCA juga bisa seperti itu, kalau kita tidak gunakan IV line yang dedicated, yang tersendiri, itu bisa terjadi seperti terbolus, nah itu yang bisa menyebabkan set efek. Ini kita lihat dari berbagai penelitian dengan menggunakan infusion rate antara 1,5 dan 3, ini ternyata plasma konsentrasinya aman, masih jauh di bawah 5, jadi kita bisa gunakan antara 1,5 sampai 3, kita lihat dari nyeri yang dihasilkan oleh operasinya, apakah tinggi atau tidak, dan juga kemungkinan dengan kita berikan, kalau misalnya belum cukup, kita bisa naikkan, sampai rekomendasinya adalah bisa sampai tinggi. Berikut ada rekomendasi untuk praktik klinis hari-hari dari FU dan tim, di sini yang pertama adalah dokter yang ingin memberikan IV lidokan yang harus tahu ya kontradikasi relatif, tadi saya sudah sebutkan pada slide sebelumnya, kemudian ada body weight yang harus digunakan, terutama pada pasien obes, dan dari FU sih merekomendasikan tidak lebih dari 120 mg per jam, cuman ini sekali lagi, kalau kita bisa memonitoring dengan baik, sebenarnya tadi kita bisa sampai 3 mg per kilo per jam. Nah, kemudian, kalau misalnya kita mau pakai lokal anestetik dengan prosedur lain, misalnya kita pakai blok, terus epidural, atau misalnya spinal. Nah, apakah aman untuk dilakukan IV lidokan? Kalau misalnya ingin melakukan blok, nerve blok atau fascial plan blok, disarankan, cedah waktunya 4 jam. Jadi setelah kita lakukan blok ini, 4 jam setelah itu baru kita bisa berikan IV lidokan. Atau sebaliknya, setelah IV lidokan di-stop, 4 jam setelah itu baru kita bisa lakukan blok. Untuk epidural juga sama, untuk bolus ya, 4 jam diperjadanya. Namun kalau misalnya kita berikan epidural langsung infus, tanpa dibolus, itu dikatakan oleh flu ini bisa dimulai 30 menit, tanpa bolus. Kalau misalnya dengan bolus, harus tetap 4 jam. Untuk spinal aman. Jadi setelah dilakukan spinal, bisa langsung kita lakukan IV lidokan. Bahkan dengan opiate intratechal pun bisa digunakan. Aman. Dan yang terakhir ini sebenarnya cukup menarik, karena dikatakan pemberian yang berbarengan dengan ketamin, ini aseptable. Dan bahkan bisa dicoba pada pasien yang nyerinya sulit untuk di-manage. Biasanya pada pasien-pasien nyeri kronik. Kemudian untuk loading dose, sebaiknya tidak lebih dari 1,5. Walaupun tadi ada beberapa studi yang menggunakan 2 mg dan aman sebenarnya, tapi dari tim merekomendasikan, sebaiknya tidak menggunakan lebih dari itu. Dan harus dibolus perlahan. Kalau misalnya punya siring pump, dianjurkan 10 menit. Kalau tidak ada, perlahan-sangat perlahan. Jangan dibolus langsung untuk meminimalkan efek samping yang terjadi. Kemudian untuk off-label. Off-label ini sebenarnya kita dokteran asesi sering kali menggunakan off-label. Bagaimana untuk mengakalinya sebenarnya bisa digunakan atau dibuat seperti tim dari Perancis ini menggunakan guideline, expert panel guideline, dan sudah dipublikasi. Jadi mereka merekomendasikan secara khusus indikasi lidoken pada peroperatif. Jadi mereka dikatakan suggest untuk pasien dewasa pada major surgery menggunakan lidoken. Jadi dengan adanya guideline atau expert panel ini diharapkan menjadi landasan kita istilahnya untuk legalitas. Dan saat ini juga saya konsultasi juga ke Perpulsiar, ternyata memang sedang dibuat untuk IV lidoken yang resmi labelnya untuk IV. Bukan yang kita seramai ini yang off-label. Jadi diharapkan nanti jika sudah ada bisa masuk ke pasaran Indonesia dan kita bisa gunakan secara legalitasnya lebih baik. Oke, nah ini dari WFSA juga sudah memasukkan lidoken di opiate-free anestesi. Oke, nah ini ada survei menarik ya di Australia. Jadi sebenarnya di Australia juga gencar juga ternyata untuk lidoken intravena ini publikasinya atau untuk edukasinya. Ternyata dari survei ini hanya 53% dari total responden yang menggunakan lidoken. Dan kita lihat ternyata yang paling banyak itu ya memang yang baru-baru lulus ya dok. Kita lihat yang kurang dari 5 tahun ini yang paling sering. Dan yang lebih dari 20 tahun ini hanya kecil ya, sekitar 25% yang menggunakan. Nah kenapa mereka tidak menggunakan? Ternyata paling banyak itu karena tidak yakin efektif. Nah, saya harapkan sih dari presentasi ini dapat meyakinkan dokter-dokter semua untuk menggunakan intravena lidoken secara aman. Dan yang kedua adalah tidak tahu banyak tentang lidoken. Nah, kesimpulannya jadi pada beberapa operasi ya tadi kita lihat pada operasi abdomen memang superior agri lidoken sudah established untuk aplikasinya dapat menurunkan posopain, menurunkan ponvi, meningkatkan kekuasan dari pasien dan operator, enhance recovery, menurunkan kejadian ileus, dan juga bahkan dibandingkan dengan regional tidak inferior, comparable antara keduanya. pada breast surgery bisa menurunkan chronic pain dan metastasis, kemudian upper airway surgery bisa menurunkan swelling. Pada operasi lain sebenarnya ini conflicting data karena perlu studi lanjut ya, karena terbatas studinya hingga saat ini. Oke, jadi kesimpulannya kontinus intraoperatif lidoken IV dapat bermanfaat pada berbagai macam operasi untuk menurunkan opioid, kemudian bersifat menurunkan obat-obat sedatif juga, menjaga ileus, mempercepat recovery, dan juga ada efek dari anti-inflammasi, anti-metastasis, dan neuroprotective. Dan juga pada operasi-operasi yang tidak bisa dilakukan regional, kita bisa melakukan IV lidoken dan aman ya intinya. Oke, baik dok. Dari saya, sekian. Terima kasih dokter Andi Omega. Jadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh dokter Andi Omega, bahwa apalagi di era enhanced recovery after surgery, sebetulnya lidokain itu mendapat tempat khusus ya. Karena kalau kita buka di website-nya ASA, itu sangat jelas tertulis kegunaan atau rekomendasi penggunaan lidokain untuk enhanced recovery after surgery. Masih banyak waktu untuk dokter Andi Omega bisa menjawab pertanyaan yang sudah banyak di kolom Q&A. Nanti kalau yang dokter Andi Omega rasa perlu diangkat kembali pada saat kita tanya-jawab, silakan. Yang berikut saya lihat juga selain opioid sparring anesthesia menggunakan lidokain, yang juga sedikit di-highlight, tapi mungkin saya perlu tambahkan bahwa dengan menggunakan lidokain intravena, kita reduce cost. Dan itu cukup ekstrim, apalagi obat-obat inhalasi yang mahal ya. Dan ini menarik. Dan paper-papernya yang disampaikan oleh dokter Andi Omega bahkan ada yang tahun 2022. Jadi walaupun obatnya sudah lama, ternyata penelitian terus berlangsung dan yang menegasi juga kelihatannya hampir tidak ada, semuanya mendukung. Dan ada kombinasi dengan magnesium dan juga ketamin. Untuk itu saya undang dokter Andi Adewijaya untuk memberikan hal yang juga menarik. Lebih jarang disampaikan, tapi dokter Andi Ade ini sudah meliti sebagai penelitian S3-nya kalau nggak salah, The Role of Magnesium in Anesthesia From Bench to Bedside. Dokter Ade, silakan. Terima kasih dokter Susilo. Saya share screen dulu. Terima kasih. Tentang magnesium, sorry. Sorry dok, kenapa nggak kelihatan gambarnya. Benar benar ya. Ternyata. Sabar aja. Tentang magnesium, bagaimana perannya di anestesi? Tadi sama seperti dokter Andi, ini adalah obat yang lama dan ada terus. Dan kalau kita buka di PubMed aja gitu, Magnesium in Anesthesia, itu udah ada 2 ribu sekian publikasi, dan banyak sekali sebenarnya publikasi-publikasi, dan diperbarui terus sebenarnya publikasi tentang peran magnesium di anestesi. Terutama terakhir-terakhir ini karena ada eras, kemudian ada sparing opioid. Jadi, mengganti peran opioid, magnesium ini muncul lagi nih, penelitian-penelitiannya. Nanti kita akan lihat, saya mungkin akan lebih banyak ke bagaimana sih peran magnesium di dalam tubuh ya. Ini objektifnya, fakta tentang magnesium, kemudian bagaimana systemic effect dari magnesium, kemudian magnesium dan general anestesi, magnesium dan analgesia, kemudian dosis side effect dan toxicity. slide-nya bermasalah di alih keluar. Oke, oke. Oke, baik. Bisa isi pool dulu. Sebenarnya, apakah teman-teman pernah memberikan magnesium sulfat untuk anesthesia service? Silahkan. Silahkan diisi. Cukup berarti. Oke. Ada keluar angkanya. Banyakan nggak pernahnya ya. Baik. Nggak apa-apa. Baik. Fakta tentang magnesium. Magnesium, kita tahu magnesium itu nomor atomnya 12, berat atomnya 24, kemudian dia merupakan kation di dalam tubuh ya. Chemical name-nya, magnesium sulfat heptahidrat. Dia merupakan garam anorganik. Ada juga magnium chloride, tapi kebanyakan dia digunakan untuk research. Jarang untuk klinikal atau ke pasiennya. Soluble di water, alkohol, dan gliserol. sebenarnya di dalam tubuh manusia itu magnesium itu lumayan banyak. Ada 24 gram, terutama di tulang. Sekitar 60%. Muscle compartment itu 20% dan jaringan ikat itu 20%. Ini tapi tidak dalam bentuk kation. Jadi dia dalam bentuk yang berikatan. Nah, yang lainnya, magnesium itu merupakan most common kation, merupakan empat dari yang common kation di dalam tubuh, dan terutama dia intraselular. Jadi kalau natrium itu dia ekstraselular, terutamanya kalau magnesium itu dia intraselular. Magnesium dan kalium itu dia intraselular. Sementara kalau natrium dan klorida itu dia di, terutama di ekstraselular. Kemudian normal range-nya 1,4 sampai 2,2 meg per liter di dalam plasma. Jadi sekitar seginilah angkanya. Tapi ini di plasma. Di plasma kan dia bukan mainly. Jadi mainly dia di dalam intrasel. Apa sih perannya magnesium? Jadi magnesium itu bertindak sebagai mediator dari sistem natrium-kalium ATPase. Jadi itu sistem natrium-kalium ATPase itu sangat berguna dalam banyak fungsi sel di dalam tubuh. Sehingga hampir di semua sel, di selnya itu terdapat sistem natrium dan kalium ATPase. Nah ini yang akan membuat sel itu bisa berfungsi dengan baik. Jadi sangat penting sebenarnya peran magnesium ini. Kita selama ini, hebatnya magnesium ini, magnesium itu dia humble, humble sekali. Dia enggak seperti kalsium yang sangat high profile gitu ya. Kalsium terus kemudian natrium, itu kan sangat high profile ya. Kalium juga. Nah magnesium ini dia tenang-tenang, tapi sebenarnya perannya dia itu sangat penting di dalam tubuh. Dia merupakan berperan dalam pembentukan siklik AMP melalui adenylsiklase, kemudian dia mengendalikan keluarnya dan kerja dari para tiroid hormon, sehingga dia meregulasi metabolisme dari kalsium. Kemudian magnesium juga berperan dalam mensintesis DNA, RNA, dan protein. Kemudian membantu untuk fosforilasi proses, fosforilasi oksidatif, kemudian penggunaan glukosa, dan sintesis protein. Kalau kita lihat seperti ini, sepertinya kayak enggak ada tempat yang enggak memerlukan magnesium gitu ya. Ini salah satu hikmah yang yang saya dapat pada saat saya melakukan penelitian S3 itu bahwa benar gitu, bahwa Allah bilang bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, karena komponen-komponen dasarnya yang memegang peranan sangat penting itu adalah mineral-mineral yang berasal dari tanah. Tubuh itu enggak bisa bikin magnesium, enggak bisa bikin natrium. Dia hanya meregulasi. Ini kalau kita lihat peran dari kalsium ini, kita lebih dalam lagi ke peran dari kalsium, sehingga kita bisa memahami sebenarnya apa yang bisa kita lakukan dengan magnesium di dalam tubuh. Satu, dia berpelan di ekstraselular dan intraselular, terutama dia di intraselular. Di ekstraselular, magnesium itu berperan sebagai stabilisasi, jadi membran stabilisasi. Kalau kita lihat bahwa trias anestesi itu adalah bagaimana supaya tidak terjadi cetusan-cetusan yang merupakan hasil respon terhadap rangsang. Jadi misalnya rangsang nyeri, atau rangsang noxious stimuli, atau rangsang kesadaran, rangsang panggil, atau apa yang menimbulkan pasien jadi arise, arise atau awaken. Itu sebenarnya bagaimana sel itu bisa berespon terhadap rangsangan tersebut, sehingga terjadi cetusan-cetusan yang memberikan signaling sehingga tubuh itu berfungsi. Jadi kalau kita lihat itu jadi kayak suatu mesin yang dengan cetusan ini kemudian akan merespon sistem yang lain, sistem yang lain bergerak, sehingga sistem yang lain juga akan merespon. Nah, itu berawal dari sel. Kalau kita lihat di sini adalah sel neuron. Di ekstra seluler, si magnesium itu bertugas sebagai penstabilisasi membran. Jadi kalau membran sel itu dia stabil, dia tidak hiperpolarisasi, itu pada saat ada rangsangan, dia tenang saja. Dia tidak akan terjadi potensial aksi. Kalau tidak terjadi potensial aksi, dia tidak terjadi respon-respon eksitasi yang diharapkan. Kemudian, kenapa dia bisa menstabilisasi membran itu? Karena dia meregulasi kanal-kanal ion. Terutama yang sangat penting untuk anestesi adalah magnesium itu dia memblok NMDA reseptor. Jadi reseptor NMDA, kita tahu NMDA reseptor itu sangat berperan dalam hal nyeri, kemudian berperan dalam anestesi juga. Jadi aktivitas dari neuron itu menjadi lebih netral, lebih stabil, dan tidak gampang terjadi cetusan. Kemudian dia juga berperan pada gap junction, atau konduktans, sehingga pada saat ada arus yang masuk, dia menstabilkan konduktansnya tersebut. Kalau sistem listrik, dia menstabilkan konduktansnya, sehingga tidak terjadi cetusan-cetusan yang menyebabkan rangsangan ke tempat lain. Magnesium juga menginhibisi agregasi dari protein, kemudian dia mensupresi dari ROS toxicity, itu reactive oxygen, itu di dalam sel. Jadi di dalam sel dia berfungsi untuk intracellular signaling, sehingga sinyal-sinyal yang terjadi di dalam sel itu bisa lebih berguna. Tapi dia tidak berperan seperti kalsium, kalau kalsium kan dia memang berperan sebagai second messenger. Kalau magnesium itu dia, makanya tadi saya bilang dia humble, dia tidak berperan sebagai second messenger, tapi dia sebagai pengendali, dia mengkontrol, jadi dia menyeimbangkan sebenarnya dari kerjanya si kalsium tersebut. Dia mengantagonisasi kerjanya kalsium, sehingga transduksi dari sinyal itu bisa dikendalikan. Karena kalau kalsium itu tidak dikendalikan, dia akan berlebihan kerjanya. Karena begitu dia banyak di satu tempat, potensial aksi dari sel itu akan meningkat, kemudian dia akan menyebabkan terjadinya pembukaan dari kanal-kanal ionnya, sehingga akan tambah tinggi lagi, sehingga terjadilah potensial aksi. Mungkin agak bingung sedikit, tidak apa-apa dok. Tapi intinya bahwa si magnesium ini bertugas untuk dia mendampingi si kalsium, sehingga pada proses-proses di mana terjadinya, harusnya terjadi perangsangan, kemudian timbulnya potensial aksi, si magnesium ini yang bertugas untuk menstabilkan memberan, potensial aksinya. Jadi potensial aksinya itu tidak terbentuk. Nah, di dalam nukleus sendiri, si magnesium itu bertugas untuk meregulasi sistem reseptor rionid dan inositol triposfat, sehingga kalsium itu tidak keluar ke dalam sitosol dari penyimpanannya, sehingga tidak menyebabkan terjadinya potensial aksi dari sel tersebut. Sudah cukup pusing-pusingnya. Sekarang kita lihat bagaimana sih regulasi dari magnesium. Kita tahu bahwa ion-ion tersebut tidak bisa dihasilkan oleh tubuh. Jadi dia harus diregulasi. Jadi dia dapat dari asupan, dari luar, kemudian dia ada yang disimpan, dan diregulasi di dalam tubuh. Bagaimana sistem regulasinya? Itu terjadi di darah, di intestin, kemudian nanti ada disimpan di tulang, di otot, kemudian di tempat-tempat lain. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kalau misalnya operasi-operasi dengan operasi-operasi intraabdomen, sangat besar kemungkinannya terjadi kehilangan magnesium dari dalam tubuh karena terjadinya keluar dari ususnya, cairan ususnya itu bisa keluar magnesiumnya. Dan itu bisa menyebabkan terjadinya hipomagnesemia pasca operasi. Hipomagnesemia kalau kita tanya, enggak kok kadar di dalam plasmanya normal. Nah, yang kita harus berpikir bahwa magnesium ini adalah ion yang utamanya adalah intracellular. Jadi, apakah kadar di dalam plasma itu mempengaruhi atau menggambarkan apa yang terjadi di intracellular, kita belum tahu. Tapi kalau di intracellularnya, kadar magnesiumnya itu tinggi, itu dia akan bekerja, kita enggak tahu apakah dia akan mempengaruhi atau dia akan masuk ke dalam intracellular, tapi dia akan bekerja menstabilkan membran sel dari luar, dari luar, dari ekstraselular. Sehingga itu yang kita enggak pernah memperhatikan. Jangan-jangan ini pasien kita jadi enggak terlalu bagus kondisinya karena magnesiumnya rendah. Tapi kita enggak pernah memeriksa magnesium intracellularnya itu berapa sih sebenarnya dan enggak gampang untuk memeriksa magnesium intracellular. Oke, apa sistemik efek dari magnesium dan bagaimana penggunaan dan precaution-nya akibat dari efek sistemik dari magnesium tersebut? Efeknya bisa ke tempat-tempat di seluruh tubuh karena memang dia bekerjanya di sel. Sel apa? Sel neuron. Sel neuron dan sel-sel yang lain pun magnesium itu ada. Jadi, dia bisa sebagai storage atau memang dia berfungsi di situ. Kalau di jantung dan pemeluh darah, magnesium itu merupakan direct depresan dari myokardial dan otot polos dari vaskular. Kemudian dia juga menghambat pelepasan dari katekolamin, dari adrenal medula. kemudian dia akan menurunkan systolic blood pressure tanpa menurunkan diastolic blood pressure. Jadi, hanya systolic blood pressure-nya saja yang turun. Itu karena ada depresi dari otot-otot polos dari vaskular. Kemudian akibatnya juga dia akan menurunkan pulmonary vaskular resistance. Dan magnesium itu berfungsi sebagai anti-aritmia dan dia melambatkan heart rate, menahan heart rate. Itu karena fungsinya dia sebagai membrane stabilizer tersebut. Kemudian di sel susunan saraf pusat, magnesium itu akan menurunkan pelepasan dari acetilkolin di neuromuscular junction dengan mengantagonis ion kalsium. Kemudian dia juga mereverse cerebral vasospasm karena fungsinya di vaskular smooth muscle. Kemudian dia mengurangi eksitabilitas dari nerve, dari sel saraf, karena dia memang berfungsi sebagai membrane stabilizer. Dan dia juga bisa berfungsi sebagai antikonvulsan, antikonvulsan dengan memblokkan kalsium channel. Kalau di susunan muskuloskeletal, tadi kita tahu dia akan menurunkan dan pelepasan dari acetilkolin. Kemudian dia bekerja untuk menghentikan kontraksi dari otot. Kemudian dia, kalau kita menggunakan non-depol muscle relaksasi, dia akan mempotensiasi efek dari blok saraf non-depol. Kemudian dia bisa menyebabkan muscle weakness. Kalau di paru-paru sendiri, di sistem respirasi, magnesium itu berfungsi sebagai bronchodilator yang efektif tanpa mempengaruhi respiratory drive. Jadi dia bronchodilator, tapi dia tidak menyebabkan respiratory rate-nya berkurang. Kemudian dia juga menurunkan pulmonary vascular resistance. Kalau di sistem hematologi, magnesium akan menurunkan aktivitas dari platelet. Kita tahu bahwa magnesium juga berperan dalam kaskade pembekuan darah dengan mengurangi aktivitas dari trombosit. Kemudian kalau di sistem genito-ordinaria, magnesium berfungsi sebagai mild diuretik dan tokolitik yang sangat kuat. Jadi kalau kita memberikan magnesium, itu kontraksi uterusnya akan hilang. Jadi dia akan relaksasi endometriumnya. Nah, penggunaan spesifik dari magnesium ada pada saat hipomagnesemia, kemudian pada saat sebagai anti-aritmia, kemudian pada saat cardiac arrest, itu ada dalam algoritma juga. Kemudian sebagai neuroproteksi pada pasien-pasien stroke, untuk sebagai bronchospasm, sebagai pengendali kejang pasien-pasien eklampsia, kemudian digunakan juga pada viokromositoma, dan juga digunakan pada pasien-pasien tetanus. Terus, kalau sudah begitu, bagaimana kita menggunakan magnesium dalam anestesia umum, dalam general anestesi? Kita bisa menggunakan magnesium dia untuk mengurangi kebutuhan obat-obatan anestesi. Jadi magnesium ini dia tidak bisa sendiri. Jadi dia kerjanya menopang kerja yang lain. Jadi dia bukan, kalau dia acting sendiri, kita nggak dapat efeknya dia apa, tapi dia berusaha mengembangkan kerja dari yang lain. Jadi kalau kita memberikan opioid, opioidnya bisa sangat kurang. Kalau kita memberikan neuromuscular blocking, pemberian neuromuscular blockingnya bisa sangat dikurangi. Dia meningkatkan efek dari masa relaksan. Kemudian dia bisa mengatur efek kardiovaskular pada saat kita laringoskopi dan intubasi. Sehingga kalau kita lihat tadi, karena efeknya dia yang sebagai membran stabilizer, jadi pada saat ada rangsang nyeri, rangsang noxius, hiperpolarisasi yang terjadi itu nggak sangat tinggi, sehingga nggak sampai menimbulkan respon yang berlebihan. Kemudian magnesium juga merupakan agen yang sangat bagus untuk mengkontrol shivering. Shivering kan kontraksi otot ya, jadi kalau dikasih magnesium, kontraksi ototnya akan hilang. Kemudian dia mengurangi insiden dari emergent delirium pada anak. Dia akan mengurangi juga vasikulasi akibat pemberian suksinilkolin. Kemudian dia banyak digunakan di kardiovaskular anestesi. Dia juga bisa mencegah ponvi. Banyak benar kemampuannya si magnesium ini. Kemudian kita nggak menggunakan magnesium, kita nggak menggunakan atau harus hati-hati menggunakan magnesium pada saat anestesi umum kalau ada hipo atau hipermagnesemia pasiennya. Kemudian ada gangguan muskuloskeletal. Misalnya pasien dengan miastenigrafis atau pasien dengan muskular distrofi. Itu kita harus sangat hati-hati. Bukan nggak boleh, tapi harus sangat hati-hati. Kemudian pasien yang hyperventilated. Kemudian pasien yang elektrolit disorder. Jadi pasien-pasien dengan gangguan elektrolit. Karena setiap gangguan elektrolit itu pasti akan mempengaruhi elektrolit-elektrolit yang lain. Kalau kita lihat misalnya dia hanya hiponatremia. Itu kita harus berpikir bahwa yang lainnya itu pasti akan terganggu. Karena keseimbangan akan selalu terjadi. Kemudian harus berhati-hati pada geriatri dan pediatrik. Bukannya tidak boleh diberikan, tapi biasanya kita memberikan dengan dosis yang lebih rendah dan titetrit. Jadi tertitrasi. Bagaimana analgesik efek dari magnesium sulfat? Jadi magnesium sulfat itu akan mengenhance atau meningkatkan kerja dari obat-obat analgetik. Dan dia bertindaknya sebagai ajufan. Jadi dia tidak bisa sebagai obat single, single drugs. Kenapa dia bisa menggantikan opioid? Dia sebenarnya bukan menggantikan opioid, tapi dia membelan refleks akibat noxius stimuli. Jadi opioid kan tugasnya menghambat hantaran nyeri. Kalau si magnesium, dia bukan menghambat hantaran nyeri, tapi ada hambat. Ada rangsangan nyeri, dia tidak terjadi potensial aksi karena memberan selnya distabilisasi oleh si magnesium ini. Kemudian efek analgetiknya itu terjadi karena adanya hambatan dari kalsium channel dan hambatan terhadap NMDA reseptor. NMDA reseptor itu kan salah satu neurotransmitter eksitasi. Jadi kalau NMDA reseptornya itu terangsang, akan terjadi eksitasi. Kemudian dia akan membelanting refleks somatik, autonomik, dan endokrin yang terjadi akibat rangsangan noxius. Kemudian dia juga akan mengurangi requirement dari opioid dan dia akan improve quality dari post-operative analgesia selama TIVA, kalau kita memberikan TIVA. Kemudian bagaimana magnesium di spinal anestesi atau neuraxial anestesi? dia menyebabkan pasien itu agak sedikit tersedasi, jadi tenang selama spinal anestesi, dan itu bisa berlangsung selama satu jam. Kemudian kalau ditambahkan kepada lokal anestesi, magnesium akan memperpanjang durasi dari anestesi dan mengurangi post-operative analgesic requirement. kemudian dia juga mengurangi efek dari kalau kita terpaksa harus memberikan high dose lokal anestesi dan opioid. Pada blok, bagaimana? Sama saja, berarti kalau kita tambahkan magnesium pada campuran lokal anestesi itu, akan berakibat terhadap, konsepnya akan lebih cepat, kemudian dia akan lebih panjang efeknya. Kemudian karena dia blocking dari neuromuscular blocking agent receptor, dia bisa terjadi blok akinesia di tempat yang kita blok tersebut. Kemudian dia akan memperpanjang durasi dari obat anestesi yang kita berikan, dan mengurangi fast score dan post-operative opioid requirement. Bagaimana sih dosisnya untuk pemberian IV? Kalau kita lihat di literatur, itu bermacam-macam. Kalau ideal dosenya untuk anestesi itu sampai 50 mg per kg berat badan as a single dose di pre-operative period. Tapi kalau kita mau dia ada analgesia efek, kita harus loading dos dulu, 30-50 mg per kg, kemudian diikuti dengan maintenance dos 6-20 mg per kg berat badan per jam. Infusion itu rata-rata 1-2 jam, kecepatannya tidak melebihi 125 mg per kg berat badan per jam. Kalau kita mau memberikan dos, kalau pemberian IV atau IM itu bisa 1-2 gram slow IV. Intratektal 50-10 mg kombinasi dengan lokal anestesi. Idealnya sekitar 75 mg. Banyak literatur yang bilang 75 mg. Tapi rata-rata 50-100 mg. Kalau untuk adjuvan lokal anestesi, itu 50-200 mg magnesium sulfat. Rangenya cukup besar. Jadi penelitian itu bisa dari ada yang 50, ada yang 250 mg. Kemudian untuk per oral, bisa dibelikan 100-200 mg per kg berat badan. Ini hanya untuk menerapi hipomagnesimia. Pemberian pada pasien eklamsi atau anti-kejang, itu 4-5 gram intramuskular atau intravena. Kalau intravena, harus hati-hati pemberiannya. Side efeknya terkait dengan bagaimana magnesium itu berefek kepada tubuh. Jadi bisa paralisis, respiratory paralisis, hipotermi, pulmoneri edem, depresi dari refleks-reflex, hipotensi, flushing, dan lain-lain. Harus hati-hati pemberiannya pada gangguan ginjal, karena dia harus dikeluarkan dari ginjal. Kemudian pada saat kita mau memberikan, kadar kaliumnya harus normal, sebaiknya normal. Kemudian hati-hati dengan pasien neuromuskular disease. Hati-hati juga pada pasien yang menggunakan digitalis, itu lanoxin, dan lain-lain. Kemudian pada saat kita memberikan magnesium, kita harus selalu memonitor fungsi ginjal, rekanan darah, respiratory rate, respiratory rate, kemudian tendon reflex, kalau kita mau memberikan magnesium sulfat secara intravena. Bagaimana tandanya magnesium sulfat toxicity? Biar gampang diingat, burp, blood pressure decrease, urine output decrease, respiratory rate decrease, patellar reflex absent. Oke, take home message. Magnesium has potential use in anesthesia and medical care terkait dengan peran fisiologinya di dalam tubuh. Jadi, kita mau pakai untuk apa, kita mesti lihat dia fisiologinya apa, dan kita bisa mendapatkan efek yang seperti apa. Jadi kalau ditanya, jadi bisa dipakai buat apa aja? Buat apa aja bisa. However, it is not without side effects. Jadi kita menggunakannya harus lebih hati-hati. Kalau di literatur, katanya go low, go slow, dan always follow. Maksudnya di monitor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Menarik sekali. Jadi, go low, go slow, always follow. Pegangannya kuat sekali. Tadi saya lupa dokter Adem waktu di polling itu. Itu untuk pasien secara keseluruhan atau untuk anestesi ya pollingnya? Masih-masih mute. Untuk anestesi dok? Anestesi. Jadi sudah ada 15 persen rupanya yang ikut ya. Tapi mostly 85 persen. Ini dia ya. Anestesi service. Anestesi service ini bisa. Anestesi service dok. Bisa juga berarti di critical care, kan? Bisa. Ya saya sih, ya rasanya mungkin lebih dari 85 persen sebetulnya belum menggunakan untuk anestesi. Kalau sudah ya bersyukur. Sehingga diskusinya bisa lebih mudah berkembang. Terima kasih dokter Adem. Dokter Adem, pertanyaan banyak di kolom Q&A. Mohon dijawab. Dokter Adem mungkin tidak akan mengikuti sampai selesai karena harus pindah ke forum Asian Society of Pediatric Anesthesiology. Makasih dokter Adem, tolong dijawab dulu ya sebelum pindah rumah. Masih ada waktu dok. Masih ada waktu. Makasih dok. Jadi kita mendapatkan bahwa si humble electrolyte ini, magnesium, sangat banyak gunanya. Baik untuk intensive care maupun untuk anestesi. Dan untuk obstetric anestesi juga. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan bisa segera timbul. Dan saya sebelum lupa ingin mengusulkan kepada teman-teman yang hadir di sini. Kalau rasanya pertemuan ini tidak cukup, maka usulkan kepada saya atau dokter Adek untuk bikin pertemuan khusus di forum-forum webinar lain agar kita bisa berdiskusi yang lebih tuntas. Jadi ilmu ini bisa berkembang tidak hanya di... tapi seluruh daerah gitu semua mendalami ilmu ini karena betul-betul bermanfaat. Dan selanjutnya kita sampai ke pembicaraan ketiga. Dokter Rainetta Zahra akan membahas ketamin. Ketamin sudah kena lama, tapi kita tinggalkan lama, sekarang kembali lagi. Apa sih mau dihabis, kupas habis oleh dokter Nita? Silahkan dokter Nita. Terima kasih dokter Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya dok. Yuk silahkan. Oke, sudah terlihat ya dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh peserta webinar Indonesia Sisi 2022. Terima kasih dokter Susilo, dokter Edi, dokter Krisha atas kesempatannya. Saya di sini pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas mengenai ketamin. Seperti kita tahu bahwa ketamin ini obat yang sudah ada sejak 70 tahun silam. Tapi memang dengan munculnya agen anestesi yang baru, seperti salah satunya yang dikemukakan oleh dokter Andi Ade dan dokter Andi Omega. Jadinya akhirnya ketamin ini bisa jadi agen yang ditinggalkan. Mungkin terkait dengan mitos-mitos mengenai penggunaannya. Nah, di sini saya akan mengulik lagi beberapa hal yang sudah saya baca dan ada sedikit pengalaman klinis mengenai ketamin. Oke, yang terlihat apa sih? Sebetulnya ketamin ini sudah kita pakai terus gitu ya. Cuma kita kayak ada beberapa hal yang mungkin pada penggunaannya terlihat salah. Ada beberapa yang sudah kita gunakan secara rutin. Misalnya pada pasien-pasien pediatrik, ketamin banyak digunakan sebagai satu agen premedikan atau premedikasi dan juga digunakan sebagai agen yang bisa dipakai cukup baik untuk pemeriksaan dengan pemeriksaan atau prosedur diagnostik dengan anestesi. Kemudian pada umumnya agen ini juga banyak dipakai pada pasien-pasien yang menjalani operasi dengan kondisi yang tidak stabil, kemudian di IGD atau prehospital care, dan yang baru ketamin ini saat ini banyak diungkapkan untuk menjadi salah satu komponen dari multimodal analgesia. Kemudian tetapi berkaitan dengan mitos yang sering kita dapatkan, ketamin terkesan salah kalau kita misalnya pakai untuk ophthalmologi atau prosedur-prosedur operasi mata, ataupun juga untuk operasi neurosurgery. Jadi seperti dihindari. Kemudian memang ada hal-hal yang tidak menyenangkan mengenai penggunaan ketamin atau side effect. Hal ini berkaitan dengan side effect. Sebelumnya kita masuk dulu mengenai ketamin, bagaimana ketamin ini ditemukan. Sebetulnya dari tahun 1956 ditemukan suatu agen yakni sikloheksalamin, di mana derivat utamanya adalah fensikleden. Awalnya digunakan banyak pada, digunakan oleh dokter hewan untuk membius atau melakukan anestesi, karena agen ini cukup cepat kerjanya. Tapi untuk hewan, pada tahun 1962 Calvin Stephen baru mengungkapkan keunggulan atau profil yang lebih baik digunakan pada manusia, yaitu ketamin. Kemudian tanpa mengurangi efek dengan eksitasi yang berlebihan ataupun psikosis. Pada tahun 1970 barulah FDA meresmikan penggunaannya. Pada mulanya memang studi pada obat ini, ini ada beberapa subjek yang menggambarkan perasaan yang tidak menyenangkan atau disosiatif anesthesia. Jadi pasien merasakan, menimbul efek analgesia, sedasi dan amnesia, tetapi tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran. Sehingga di sini dia akan merasa seperti melayang, kemudian sampai dengan kondisi yang paling tidak menyenangkan adalah near death experience. Ketamin sendiri yang sekarang kita gunakan adalah yang rasemic miscer. Jadi dia punya dua optical isomer atau enantiomer, R-min dan S+. Mungkin kalau di luar sudah ada ketamin yang dengan enantiomer S yang memiliki potensi anestesi dan analgetik yang lebih besar 4 kali daripada yang R. Maka harusnya kalau misalnya ada yang S+, penggunaan dosisnya bisa digunakan dengan lebih kecil. Kemudian umumnya kita tahu bahwa ketamin ini adalah satu antagonis dari NMDA reseptor dan dia akan menstimul simpatis sehingga banyak digunakan atau baik untuk digunakan pada pasien yang dengan kondisi hipovolemik atau pada pasien-pasien trauma. Menginjak kepada mekanisme kerja dari ketamin. Ternyata kerja ketamin yang merupakan antagonis dari NMDA ini bisa lebih luas lagi berkaitan dengan temuan-temuan yang sekarang sering banyak kita baca di beberapa artikel atau jurnal-jurnal dan bisa mengemukakan efek maksimal dari penggunaan ketamin. Jadi mekanisme kerjanya dimulai dengan blokade dari NMDA melalui antagonis kompetitif, kemudian dari open channel blocker dan juga non-kompetitif antagonis dengan mengikat di tempat alosteric. Di mana kita tahu bahwa NMDA adalah suatu reseptor ionotropik yang bekerja pada sistem sarafusat. Kemudian dia akan meningkatkan uptake dari glutamate dan berkaitan dengan reseptor NMDA, di situ kerja vitamin. Kemudian kerjanya di ligate ion channel juga akan mencegah kalsium untuk masuk ke sitosol, sehingga dalam kondisi tertentu dia tidak terjadi eksitasi. Maka berdasarkan kerja yang saya sampaikan tadi, bahwa kerjanya di sistem sarafusat dan medula spinalis pada ketamin ini sangat tergantung dari dosis dan rate yang diberikan. Immediate action, dia akan timbul pada pemberiannya dengan dosis yang besar, kemudian dengan rate yang cepat. Di mana di sini akan timbul respon hypnotic dan psikotomimetic. Kemudian pada saat kita berikan dengan dosis yang lebih kecil, dengan rate yang lebih lambat, tetapi konsentrasi plasmanya dia tetap, konsentrasi di dalam plasma dia tetap terjaga, atau ini akan terjadi delay action, justru ketamin ini akan bekerja lebih selektif. Baik itu berupa antagonis dari NMDA tadi, ataupun juga efek yang non-NMDA, seperti bekerja pada reseptor opioid, supresi, imunosupresan, dopaminergic, dan bahkan dia bisa menyebabkan sinaptik dari hemostasis. Tapi memang dengan jumlah yang besar dan ketamin yang lama di dalam intrasel, ini bisa memicu perubahan sel di mitokondria sehingga terjadi apoptosis. Secara farmakokinetik kita tahu bahwa ketamin ini bisa diadminister via intravena, intramuskuler, intranasal, peroral, perektal, bahkan beberapa studi juga mengatakan bisa melalui intraoseus dengan bioavailability yang cukup besar dengan pemberian intramuskuler yaitu 93%, hampir mendekati intravena yang 100%. Jadi ketamin ini juga adalah satu komponen yang highly lipid soluble dengan ikatan dengan proteinnya dia kecil, dia bisa masuk ke dalam sawar darah otak dengan cepat, dia bisa mencapai konsentrasi yang baik di dalam plasma itu dalam waktu 4-5 menit, jadi cukup cepat. Kemudian dia mencapai peak efeknya dalam waktu 30 menit. Ketamin akan dimetabolisme di liver menggunakan enzim sitokrom 10-450 dirubah menjadi suatu komponen yang namanya norketamin, jadi hasil metabolismennya yaitu dia punya potensiasinya turun sampai dengan 80% jika dibandingkan dengan ketamin. Kemudian setelah melalui proses metabolisme, norketamin ini akan diekspresi di urin dan memiliki eliminasi half-life sekitar 2-3 jam. Secara farmakodinamik, kita sudah pasti sudah hafal banget bahwa efek farmakodinamik dari ketamin secara kardiofaskuler, dia akan meningkatkan heart rate, kemudian meningkatkan blood pressure, dan menjaga atau meningkatkan kardial output. Tapi memang dia meningkatkan aktivitas dari miopart juga, sehingga harus hati-hati penggunaannya, terutama pada pasien-pasien yang memang dengan penyakit jantung koroner. Pada sistem neurologi, kerjanya yang merupakan antagonis dari NMDA akan menurunkan neurotransmitter excitatory, sehingga ketamin ini merupakan agen anestesi yang tadi saya sudah bilang di awal bahwa dia sangat dose dependent pada pemberian dengan dosis yang besar, dia justru akan memberikan efek katalotik, amnestik, kemudian sampai dengan dissociative state. Kerjanya juga bisa meningkatkan produksi nitrate oxide, sehingga dia akan menyebabkan vasodilatasi dari pembuluh darah serebral, dan peningkatan cerebral blood volume. Seperti kita tahu, kita sudah tahu yang namanya fenomena monrokeli, bahwa peningkatan volume itu juga akan meningkatkan intrafranial pressure. Kemudian ketamin ini bisa meningkatkan CMRO2 dan meningkatkan ICP. Tapi nanti di belakang saya akan bahas lagi mengenai penelitian-penelitian atau review jurnal terbaru mengenai hal ini. Secara respiratori, kerjanya di reseptor muskarinik, dia memang bersifat bronchodilatasi. Dan juga pada pasien beda dengan agen anestesi yang lain, ketamin ini juga bisa mempertahankan functional residual capacity. Jadi dia satu-satunya obat anestesi yang bisa mempertahankan functional residual capacity. Kemudian di organ yang lain, seperti di mata, dengan mekanisme yang sama dengan di intrafranial, dia bisa meningkatkan intrafolar pressure, dan juga efek hipersalivasi yang tidak diinginkan pada penggunaan ketamin. Di rumah sakit tempat saya bekerja, di rumah sakit Cittoman Kusumo, kita menggunakan ketamin baik itu di kamar operasi ataupun di luar kamar operasi. Kamar operasi seperti tadi saya sampaikan, preoperatif, pemberian premedikasi, intraoperatif untuk induksi pasien-pasien yang shock atau hipotensi, kemudian pada pasien dengan masalah jantung, pada pasien yang memiliki reactive airway disease atau bahkan sulit airway. Kemudian belakangan ini juga banyak kita gunakan sebagai satu agen preemptive analgesia. Sedangkan untuk non-operating room, kita gunakan pada pasien luka bakar yang ganti balutan untuk baik itu sedasi ataupun analgesia. Juga pada prosedural sedation pada pasien anak yang menjalani untuk diagnostik. Saya ulas satu per satu dari penggunaan ketamin di emergency room dan prehospital use of ketamin. Jadi ketamin untuk agitasi atau delirium di IGD ini banyak dipakai. Kemudian efek samping yang digunakan adalah dengan dosis subdissociatif atau dosis subanestasi, di mana dikatakan di sini penggunaan pada beberapa pasien yang mengalami agitasi atau delirium, ini memiliki efek samping neuroskiatrik yang terbatas. Kemudian ketamin di prehospital atau acute pain juga dikatakan bisa mengurangi nyeri, lebih daripada opioid, dan memiliki efek nausea dan vomiting yang lebih rendah. Mungkin hal ini berkaitan dengan penggunaan opioid yang lebih sedikit. Kemudian juga digunakan pada induksi critical ill patient. Beberapa kita biasanya menggunakan kombinasi ketamin dengan propofol, di mana keduanya memberikan efek yang baik karena hemodinamik bisa lebih stabil. Nah, pada ini ada salah satu yang saya temukan, jadi prehospital, yaitu penyelamatan 13 anak yang terjebak dibuat di Thailand. Dokter anestesi dari Thailand dan dokter anestesi dari Australia, yang merupakan bagian dari rescue team. mereka memberikan ketamin dan memberikan suplai oksigen dengan positive pressure full mass. Kemudian mereka bisa membawa anak-anak ini keluar dari gua tanpa ada trauma ataupun ada adverse event yang terjadi selama proses penyelamatannya. Nah, ini salah satu pengalaman yang baru terjadi tadi malam. Jadi, ini baru banget, jadi pada saat saya jaga ada laki-laki 31 tahun dengan berat badan 68 kilo. Pasien ini riwayat kecelakaan lalu lintas, kemudian dia didiagnosis dengan open degloping of the mandibule. Jadi, problem dari pasien ini adalah pasiennya dengan life-threatening airway obstruction. Settingannya di ER, jadi pasien datang dengan luka robek yang parah, kemudian mandibulanya juga sudah tidak ada, kemudian banyak darah di rongga intraoralnya. Pasien ini juga tidak bisa kita lakukan pemeriksaan apapun karena pasien sangat-sangat tidak kooperatif. Hal ini mungkin karena memang sudah mulai hipoksia atau memang ada nyerinya juga, ada komponen nyeri. Jadi, kita lakukan intubasi, intubasi kita lakukan di IGD karena memang persiapan kami bisa lebih matang di OKA IGD. Kemudian kami fasilitasi untuk intubasi pada pasien ini dengan memberikan ketamin dengan dosis 1,5 mg per kilogram berat badan ditambah dengan remyfentanil TCI 2 nano. Kemudian fasilitasi dengan video laryngoskop, bugi, dan menggunakan double suction. Pada saat kita lakukan intubasi, pasien ini tidak mengalami sama sekali adverse event apapun, tidak ada desaturasi, pasien bisa bernafas spontan dengan baik. Kemudian memang refleks proteksi jalan nafasnya sudah menurun tapi kami suction terus. Jadi, yang bisa saya sampaikan adalah bahwa seperti biasa, ketamin selalu jadi jalan keluar kita pada saat kondisi-kondisi sulit. Kemudian di sini adalah salah satu yang di awal sudah saya sampaikan pada pasien pediatrik yang menjalani operasi, seringkali kita menemukan kesulitan karena pasiennya tidak kooperatif. Kemudian kesulitan untuk memisahkan pasien dengan orang tuanya. Dan ini di kebelakang kemudian hari bisa menyebabkan trauma sendiri untuk anak. Maka di sini dikatakan, di paper ini dikatakan bahwa ketamin merupakan profile yang cukup ideal untuk sebagai agen premedikasi, terutama pada pasien-pasien yang memang belum ada akses intravenanya. Di sini ketamin bisa diberikan dengan dosis 1-2 mg per kilo, dengan slow IP, kita biasa memberikannya lebih dari 1 menit, kemudian dengan atau bisa dipakai ketamin intramuskuler 4-5 mg per kilogram berat badan, dengan onset 1-5 menit untuk intravena, jadi cukup cepat. Di sini dia akan memprovide analgesia yang baik, memberikan sedasi yang baik dan amnesia yang baik, kemudian dan juga tidak mengganggu respiratory drive. Kombinasi ketamin dengan midazolam yang diberikan secara oral, ini akan memberikan 90% ansiolitis yang baik jika dibandingkan dengan pemberian ketamin sendiri. Jadi midazolam bisa mengurangi efek dari yang tidak diinginkan, seperti efek-efek disosiatif atau psikotomimetic pada pemberian ketamin, dan juga mengurangi dosisnya. Kemudian ketamin dengan dexmedetomidin juga akan mengurangi efek kardiofaskuler dari ketamin, karena dexmedetomidin sendiri bisa menghambat dari metabolisme kerja dari ketamin. Tentu kalau misalnya kita memberikan ketamin, hal yang paling kita khawatirkan adalah kondisi hipersalifasi. Dengan pemberian preparat antikolinergik juga bisa mengurangi, antikolinergik seperti atropin bisa mengurangi kondisi hipersalifasi. Kemudian yang berikutnya adalah peran ketamin pada akut post-operative pain management. Ini adalah naratif review yang menilai penggunaan ketamin sebagai analgesia post-op pada beberapa jenis operasi. Efektivitasnya dilihat dari konsumsi opioid, pas untuk menilai skor nyeri, dan adanya persistent pain pada long-term follow-up. Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa ketamin bolus pre-operative atau pre-emptive analgesia, sorry, sebelum insisi atau pre-emptive analgesia, dan kombinasi dengan post-op infusion selama 48 jam dikatakan paling efektif. Dan pada pemberian ketamin ini juga sangat tergantung dari dosis. Beberapa studi menunjukkan bahwa ketamin bisa menurunkan injury trigger, dan meningkatkan interaksi antara NMDR reseptor dengan post-synaptic density protein 95 dan protein kinase sehingga akan mengurangi pengeluaran nitrit oksid yang berhubungan dengan cedera sarap. Selain itu juga disebutkan bahwa ketamin lebih murah, kemudian mempunyai efek opioid sparing, bisa digunakan sebagai ajufan dari general anestesi, kemudian bisa digunakan bersama pada saat kita melakukan induksi. Walaupun memang efek samping yang muncul, ada beberapa seperti nausea, psikotomimetic effect, sakit kepala, dan sakit kepala ini timbul pada penggunaan yang lama. Nah ini kita bisa lihat dosis yang digunakan bervariasi, tapi semuanya tidak, semuanya adalah sub anesthetic dose, jadi tidak ada dosis yang lebih dari 0,5 mg. Kemudian jenis operasinya juga berbeda-beda, bahkan bisa sampai operasi yang paling nyeris sekalipun, yaitu thoracic surgery dan operasi-operasi ortopedi. Kemudian bisa juga pada C-section, ini diberikan bolus 10 menit pasca operasi, jadi pemberiannya 10 menit pasca operasi, 0,5 mg per kilogram berat badan bolus, kemudian dilanjutkan dengan infusion 2 mikro per kilo per minit. Ini dikatakan bisa mengurangi nyeri bahkan sampai dengan test flu dermatum, jadi ini cukup baik. Sampai akhirnya American Society of Regional Anesthesia dan Pain Medicine dan ASA di tahun 2018 itu mengeluarkan rekomendasi ketamin untuk digunakan sebagai analgesia pasca operasi. Jadi di sini dengan dosis baik itu kombinasi dari infuse intravena dengan dosis dan intravena dengan dosis 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan dikombinasi dengan pemberian secara infuse, ini bisa dikatakan sangat baik untuk analgetik pasca operasi. Maka dari itu rekomendasi yang dikeluarkan adalah infus ketamin subanesthetik sebaiknya memang dipertimbangkan sebagai salah satu agen yang bisa digunakan sebagai analgesia pasca operasi, terutama operasi yang painful surgery. Kemudian ketamin juga sebaiknya dipertimbangkan untuk pasien-pasien yang dengan opioid tolerant dan opioid dependent, dan dosis yang diberikan, dosis safety range-nya adalah dengan tidak melebihi 0,35 mg per kilogram berat badan. Tapi ini sangat tergantung pada kondisi dan faktor-faktor pasien. Kemudian intranasal ketamin juga bisa digunakan atau should be considered untuk digunakan pada pasien anak yang menjalani operasi yang singkat. Kombinasi dengan pemberian dengan opioid melalui IVPCA juga disarankan. Ini ada satu penelitian mengenai sistematik review mengenai penggunaan intranasal ketamin. Jadi intranasal ketamin di sini ada 6 dari 7 studi pada jurnal ini mengatakan bahwa 85% pasien tersedasi dengan adukat dengan penggunaan intranasal ketamin. Kemudian dengan adverse effect yang juga minimal seperti muntah dan emergency agitation, tapi kejadiannya tidak banyak. Kesimpulannya intranasal ketamin memberikan sedasi yang adukat, kemudian penggunaannya dengan midazolam juga memberikan efek sedasi yang baik, dan juga penggunaan range dose yang diberikan bisa sampai 2-9 mg per kg berat badan. Tapi sayangnya di kita belum ada intranasal ketamin, kalau di luar sudah ada dalam bentuk yang atomizer, jadi bisa digunakan. Ini adalah salah satu pengalaman klinis lagi bahwa saya sekarang sudah mulai sering menggunakan ketamin sebagai agen preemptif dengan memberikan preemptif analgesia berharap menjadi satu multimodal analgesia, karena ini terkait dengan penggunaan jaminan kesehatan nasional. Jadi kita membatasi kos, maka pada operasi-operasi intraoral, saya sudah rutin menggunakan ketamin 0,3 mg, dan juga sebelum insisi dan 5 mg post-op dikombinasi dengan pemberian acetaminophen pada beberapa pasien itu pas dipacunya 0-1 dan jarang menimbulkan side effect dan juga tidak ada delay emergence pada pasien-pasien yang kami coba berikan ketamin. Bagaimana penggunaan ketamin untuk cancer dan chronic pain? Jadi beberapa studi dan laporan kasus menunjukkan bahwa ketamin adalah analgetik yang cukup efektif untuk nyeri kronik, termasuk di dalamnya cancer, jadi yang berhubungan dengan neuropathic pain. Mekanismenya bagaimana secara general ketamin akan mengikat semua jenis reseptor opioid dengan afinitas yang tertingginya sebetulnya di reseptor mu, tapi dia juga bekerja di reseptor kapa dan delta, maka dengan ketamin juga tidak dapat di-reverse dengan agonis mu reseptor seperti naloxone. Kemudian yang kedua, dia menginhibisi aktifasi dari astroship dengan targetnya terhadap nyeri neuropathic. Ketamin diyakini untuk menghambat perkembangan dan mengurangi keparahan kondisi nyeri neuropathic dengan menghambat jalur sinyal inflamasi dari beberapa sel. Kemudian opioid-induced hyperalgesia, walaupun ini mekanismenya sebetulnya belum diketahui, tetapi salah satu teori yang terkemuka adalah adanya stimulasi dan overaktivasi dari reseptor NMDA. Kemudian dari clinical evidence didapatkan bahwa ketamin bisa digunakan memberikan bukti yang signifikan baik untuk pasien dengan kronik pain dengan pemberiannya sub-anesthetic dose. Kemudian pemberian intravena, peroral dan intramasal juga memberikan efektivitas dalam mengatasi nyeri, terutama termasuk di dalamnya neuropathic pain. Kemudian dosis yang disarankan adalah intravena 0,35 mg per kg berat badan, bolus dalam waktu 1 menit, kemudian dilanjutkan dengan infusion 0,06 mg per kg per minit. Kalau untuk peroral, kita belum ada ketamin oral, tapi dosisnya 1-1,5 mg per kg daily. Nah ini kronik pain, jadi kira-kira dosis yang dibutuhkan memang di sini pada 211 pasien yang menjalani dalam studi yang berbeda-beda, itu akan, apa namanya, dosis rata-rata yang dibutuhkan adalah 0,35 mg per kg berat badan dengan maksimum analgetik efeknya itu antara 48 jam dan 2 minggu. Kemudian selain IV infusion, juga bisa digunakan oral dan nasal ketamin dengan dosis 2 mg per kg untuk oral. Dan ada juga paper yang menyebutkan pasien dengan oral ketamin 0,5 mg per kg berat badan setiap 12 jam itu mengurangi konsumsi dari opioid yakni morfin. Ketamin untuk topical agent, kalau di luar sudah ada ketamin kering. Jadi ini dengan kandungan 10% ketamin, dia efektif mengurangi nyeri alodinia taktil dan vas, kemudian untuk posherpetic neuralgia juga topical ketamin dengan kombinasi dengan amitriptilin ini cukup efektif. Oke, bagaimana dengan neuroanestesi? Jadi neuroanestesi, untuk neuroanestesi sendiri terlepas dari penggunaan ketamin yang tadi sudah saya sampaikan, kalau untuk neuroanestesi pada pelaku berdasara sangat dilematik untuk penggunaan ketamin ini, terutama berkaitan dengan peningkatan ICP. Namun memang dikatakan bahwa ketamin ini mempunyai efek neuroprotective terutama pada pasien-pasien yang dengan TBI, kemudian dia bisa memperlambat proses iskenia serebral, kemudian juga dia bisa mengantisipasi terjadinya epilepsi atau kejang pada pasien dengan kondisi masalah di intrakranial. Kemudian ketamin sendiri memberikan efek analogosidasi yang baik. Bekerjanya, bagaimana ketamin ini secara neurofarmakologi bekerja, bahwa di sini eksotoksisitas dari glutamat akan timbul setelah terjadinya serebral is inia dan neuronal cell death. Di sini ketamin akan menghambat terjadinya hal tersebut sehingga bersifat sebagai neuroprotective. Dengan tidak adanya supresi dari NMDA, maka glutamat eksotoksisitas ini akan justru menjadi neurodestructive cascadu. Jadi ketamin ini terbukti memang pada beberapa studi tidak meningkatkan intrakranial pressure secara bermakna. Kemudian ada beberapa studi juga yang mengatakan bahwa ICP berubah sementara tapi tidak mengubah serebral perfusion pressure. Maka ketamin dianggap sebagai salah satu argen yang safety profile jika digunakan pada pasien berdasara yang ventilasi mekaniknya terjaga, normal kapni, kemudian dengan kondisi hemodinamik yang stabil. Kemudian untuk intraocular pressure juga sama. Jadi ini salah satu studi yang mengatakan bahwa intraocular pressure tidak meningkat secara bermakna. Jadi cuma 1,4 sampai 3 mm saja dan ini tidak cukup signifikan sebenarnya dengan pemberian ketamin 0,96 mg per kg berat badan. Untuk pasien dengan luka bakar, dia bisa menimbulkan efek imunosupresan. Jadi ketamin ini juga sangat baik. Selain menimbulkan efek yang baik terhadap proses inflamasi, dia juga antitrombogenik preventif untuk mikrotrombosis. Jadi ketamin ini cukup baik untuk pasien-pasien dengan luka bakar. Kombinasi penggunaan ketamin dengan midazolam 0,05 mg per kg dan anti-shellogux juga dikatakan memberikan efek analgesi yang baik. Nah ini yang terakhir. Jadi efek ketamin dengan kombin dengan lidokain. Jadi ini sampelnya pada 586 pasien anak, dia penggunaan ketamin dan lidokain sangat sinergik, memberikan hemodinamik yang stabil, kemudian onset dan recovery time-nya juga lebih pendek, kemudian dia juga menurangi plasma clearance rate dan tidak berefek terhadap fungsi ginjal dan fungsi hati. Unplacing side effects, saya sudah sampaikan terus dari awal, ada hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi secara summary bahwa ketamin ini bisa dikonsider menjadi satu obat yang baik dan banyak sekali klinikal aplikasinya, tapi memang dengan kita tahu bahwa properti yang baru dari ketamin, seperti neuroprotective, anti-inflammasi, dan analgesia, maka ketamin akan ada manfaatnya jika diberikan dengan sub-anesthetic dose. Baik, terima kasih dokter Susilo. Terima kasih. Maaf waktunya, karena banyak tentang ketamin. Ya memang susah mengurangi ya, karena ini yang paling lengkap dari hulu ke hilir, jadi ya terpaksa dijelaskan semua, jadi lebih-lebih tiga menit bolehlah. Baik, untuk selanjutnya kita mulai dengan diskusi, saya mau di spotlight juga dokter Andi. Dan untuk yang pertama mungkin saya ingin meng-highlight ulang dokter Andi Omega mengenai kegunaan pre-operative, intra-operative, apakah last, dan sebagainya. Sudah dijawab, tapi mari kita ulang lagi untuk meyakinkan audience kita bahwa ya ini sudah saatnya gitu. Silahkan dokter Andi. Terima kasih dok. Jadi, kita memang target dari lidocin intravena adalah mempertahankan konsentrasi plasma itu pada rentang terapetik. Ya dikatakan memang dijaga di antara 1,5 sampai 5 mikrogram per cc. Nah, dengan dosis berapa kita bisa mempertahankan itu, sudah ada banyak studi ya sebenarnya mengukur dari konsentrasi plasma. Karena kita hanya bisa mengukur konsentrasi plasma dengan mengambil sampel darah gitu. Dan sudah ada banyak studi yang mengatakan tadi saya sudah tampilkan di slide dari rentang maintenance 1,5 sampai 3 miligram per kilo per jam untuk intra-operasi ya. Untuk berapapun durasi operasi ya pada studi itu bahkan bisa ada yang sampai 10 jam gitu. Nah, itu diambil darahnya di akhir operasi dan didapatkan memang konsentrasi plasmanya tidak ada yang melebihi dari 4. Bahkan paling tinggi itu tadi sekitar 3,3. Jadi dengan dosis yang kita berikan dalam rentang terapetik dan jauh dari konsentrasi toksik. Jadi insya Allah aman untuk dari LAS. Yang penting kita tahu berapa dosisnya dan cara pemberiannya itu benar dengan sering pump dan layan IV tersendiri. Jangan disatukan dengan cairan yang untuk bolestuk, untuk menghindari tadi LAS. Bagaimana penggunaan pas operatif untuk pain control? Memang untuk pas keoperasi ini, berbeda dari satu studi ke studi lain, ada yang menghentikan lidoken pada saat selesai operasi, ada juga yang meneruskan hingga pas keoperasi. Bahkan saya baca pada beberapa studi yang meneruskan hingga 5 hari. Mereka menggunakan konsentrasi yang sama dengan intra-operasi, sekitar 2 persen. Namun untuk kecepatannya yang dikurangi. Jadi mengurangi, kalau lebih dari 24 jam, bisa dikurangi sampai 50 persen. Karena memang tujuan untuk analgesiknya tidak sekuat untuk tujuan analgesik yang teroperasi. Ya menarik. Jadi sebetulnya sedikit masuk di wilayah pre-operatif. Juga tadi disampaikan oleh Dr. Andi Omega bahwa karena Dr. Anasisi itu kebiasaannya menyuntikkan obat cepat-cepat. Jadi untuk lidokain supaya jangan ada keluhan dari pasien, ya sesuai literatur bilang kalau ada siring spam, pakai siring spam. Kalau enggak ada, gunakan dosis yang betul-betul kalau perlu diencerin supaya lebih lambat pemberiannya sehingga tidak timbul kejala toksisitas ringan. Karena enggak enak buat pasien kalau terjadi. Dan itu bisa dihindari. Asal kita berubah menjadi orang yang lebih sabar, pemberiannya enggak. Biasanya kita bolusnya itu main teken aja ya. Untuk ini tidak. Baik. Dr. Nita sambil menjawab-jawab di tempat kolom itu silahkan. Dan Dr. Andi kalau ada yang ingin disampaikan lagi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan dari teman-teman, ada yang mau di-highlight lagi enggak? Ya Dr. Di, tampaknya masih ada kebeningan tentang formula atau obat yang bisa diberikan. Kan kita sampai saat ini belum ada yang khusus untuk IV. Jadi yang penting adalah sediaan yang kita gunakan itu tanpa epinephrine. Jadi yang penting itu kalau misalnya ada epinephrine itu tidak boleh digunakan untuk lidahkan IV kontinu. Jika tidak ada, maka sebenarnya itu sama ya. Penggunaannya bisa untuk IV juga. Walaupun sebenarnya dilabelnya untuk loko-regional ya. Itu saya juga sudah tanyakan ke Prof. Bossier yang memang ternyata di Perancis juga sama kejadiannya. Tidak ada, dok, sampai saat ini lagi. Masih sedang dikembangkan untuk yang IV-V-Docaine. Ya mungkin tadi ya, kalau kita dari perhimpunan memberikan rekomendasi bahwa bisa digunakan, ini akan sangat bermanfaat. Bahkan sebetulnya saya mau ngajak Dr. Ade. Dr. Ade, kawan sekelasnya itu bekerja di KEMCAS untuk Health Technology Assessment. Kalau ini bisa dimasukkan ke Health Technology Assessment, baik lidokain, magnesium, maupun ketamin untuk pre-intra post-op, kan akan menghemat negara bermiliar-miliar, mungkin triliun kali. Kalau dalam bentuk satu negara ya, melakukan HTA yang baik. Jadi, mudah-mudahan Dr. Ade masih dengar, kalau enggak nanti akan saya sampaikan, idenya timbul sesaat tadi. Kalau enggak enggak ada terobosan, kita akan terus-terusan begini. Untuk, oh dokter, apa lagi jawab-jawab ya. Saya juga tertarik, ternyata bisa digunakan untuk sedasi, untuk lidokain. Apa benar demikian, Dr. Andi Omega? Jadi, ada beberapa studi yang memberikan lidokain IV pada populasi SC, dok. Jadi, setelah spinal ditambahkan interoperatif lidokain. Karena tadi kita bahas, memang ternyata aman ya, kalau untuk spinal bisa langsung diberikan. Dan, terdapat efek sedasi ya, tanpa menghilangkan dari nafas spontan. Jadi, sebenarnya bisa digunakan untuk prosedural sedasi. Tapi, mungkin belum banyak studinya ya. Jadi, kalau saya baca tentang prosedur seperti endoskopi, itu masih dikombinasikan, dok, dengan sedasi propofol. Tapi, memang hasil akhirnya adalah propofolnya yang lebih berkurang dibandingkan tanpa lidokain. Dan, bangunnya lebih cepat dibandingkan itu. Jadi, mungkin saya tidak mau masukkan di slide dari itu, karena tidak membahas tentang endoskopi. Tapi, sudah ada ternyata sistematik reviewnya pada populasi endoskopi, bisa dengan kombinasi propofol dan jumlah propofolnya itu berkurang. Dan, itu kita bisa, apa namanya, diartikan memiliki efek sedasi juga, dok, untuk pasien-pasien yang dengan perlu sedasi. Ya, pada prakteknya, saya mengerjakan untuk prosedural sedasi dan hasilnya betul gitu ya. Karena kebutuhan propofolnya berkurang banyak, menghasilkan pasiennya begitu selesai, bangunannya berbeda, jauh lebih fit dibanding kita gunakan propofol dan narkotik atau opioid. Jadi, mungkin karena kita banyak yang melihat, banyak yang menyaksikan, kalau ada beberapa dari orang koligium, bisa kita manfaatkan untuk membuat penelitian multi-center ya, mengenai sedasi prosedural menggunakan lidokain kombinasi dengan propofol. Dari dokter Nita, ada yang mau disampaikan, Nita? Ya dok, jadi ada, di sini ada pertanyaan mengenai apakah antikolinergic sebaiknya selalu diberikan bersama dengan ketamin, jangan panjang, atau dosis besar. Jadi, memang ini sangat tergantung pada kondisi klinis pasien ya. Pasien dengan hiperaktifitas jalan nafas tentunya yang sudah kita bisa prediksi dan bahwa efek ketamin ini, efek hipersalifasi pada ketamin ini memang range dosenya sangat bervariasi. Mulai dari lebih dari 1, ada yang bilang lebih dari 1 mg per kg berat badan, ada yang bilang baru akan timbul hipersalifasi setelah lebih dari 4 mg per kg berat badan. Jadi, ini sangat tergantung dari kondisi klinis pasien. Kalau misalnya pasien memang punya kecenderungan untuk hiperaktifitas jalan nafas, sebaiknya diberikan. Karena dosis antikolinergic yang kita pakai juga tidak besar ya, 0,001 mg per kg berat badan. Itu jadi, tidak bisa disamakan ke semua pasien, tapi memang disesuaikan. Itu dok. Kemudian, saya boleh lanjut pertanyaan? Boleh, boleh. Jadi, di sini ada pertanyaan, ketamin memungkinkan untuk digunakan dengan TCI. Apakah penggunaannya lebih baik sudah dibandingkan dengan propofol? Ini kayaknya topiknya dokter Adri tadi ya. Jadi, kalau saya sendiri sebetulnya belum punya pengalaman mengenai penggunaan ketamin. TCI dok. Tetapi, memang kita harus, yang pertama adalah bahwa pemberian ketamin ini, dia efektif kalau kadar di plasma darahnya itu terjaga dengan dosis range yang kita harapkan. Maka, dari itu sebetulnya ada beberapa paper juga tadi yang menggunakan TCI ketamin dengan morfin untuk analisis pasca operasi dan itu cukup banyak gitu ya papernya dok. Jadi, kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya bisa cuma settingannya aja. saya belum pernah terus serang belum pernah punya pengalaman untuk ini. Tetapi, untuk ketamin menjadi sering delay recovery atau emergent segelisah sekali. Nah, ini menariknya dari ketamin lagi dok. Jadi, ketamin itu memang bukan obat yang alone gitu ya. Nggak bisa dia sendirian tuh nggak bisa. Jadi, dia selalu harus dibarengi atau dikombinasi dengan obat lain. maka efekasinya akan lebih baik. Jadi, untuk mencegah terjadinya misalnya gelisah atau efek-efek psikotomimetic yang tadi sudah saya bahas panjang lebar tadi. Jadi, ya, kita harus memberikan obat golongan benzodiazepine atau propofol untuk bisa mengurangi efek itu. kalau kita gunakan sebagai single agent kembali ke zaman dulu nanti. Masalah lagi. Jadi, sekarang gunakan subanesthetic dose kombinasi dengan yang lain. Bisa digabung nggak nih pembahasan dokter Nita sama dokter Andi Omega gitu. Karena saya pribadi menggunakan kombinasi keduanya. Efeknya sangat mengurangi obat-obat anesthetic inhalasi maupun opioid. Jadi, reduce cost-nya bisa cukup besar. Gimana nih? Kita mau melakukan penelitian dulu baru cerita atau ada paper-paper yang bisa diajukan yang sudah melakukan penelitian pada kombinasi ini? Dua-duanya harus jawab. Saya dulu dok ya. Jadi, kalau untuk intraoperasi saya belum menemukan dok sebenarnya. Jadi, sebenarnya masih ada ruang kita untuk studi. Tapi, kalau untuk nyari kronik yang di luar bahasan ini saya sempat beberapa baca memang pada pasien dengan nyari kanser yang sulit teratasi bisa dikombinasi lidocaine dengan ketamin. Tapi, menarik dok kalau misalnya untuk intraoperasi sebenarnya kita masih ada ruang untuk melakukan studi ini. Dari Nita. Jadi, tadi saya sempat memaparkan tentang satu penelitian di tahun 2020 ya dok. Jadi, penggunaan ketamin kombinasi dengan lidocaine pada pasien pediatrik loh. Jadi, bahkan sampelnya juga cukup besar jadi 586 pasien pediatrik. Ada satu grup dengan ketamin saja, satu grup dengan ketamin dan intravenalidocaine dengan dosis 2 mg per kilogram berat badan. Dan di sini dikatakan dia banyak efek analgesiknya dia lebih baik, kemudian dia juga bisa meningkatkan efek efektivitas dari lidocaine-nya, dari ketamin terus kemudian efek ketamin yang memiliki excitatory efek pada kardiovaskuler itu akan ditekan oleh penggunaan lidocaine yang sebenarnya dia slide inhibitory untuk kardiovaskuler. Kemudian hemodinamiknya jadi stabil. Kemudian yang kita khawatirkan kan memang dengan penggunaan ketamin dan lidocaine terutama pada pasien pediatrik fungsi hepar ya dok. Fungsi hepar, fungsi ginjal berkaitan dengan imaturitas. ternyata ini nggak ada laporannya atau semuanya kondisinya baik itu. Terus clearance rate-nya juga bagus. Jadi ini cukup baik sih dok. Mungkin kita bisa pakai ya karena efek anti-inflamasi kemudian analgetik itu jadi lebih baik dengan penggunaan kita. Sinergis. Sinergis. Menarik. Mari kita teliti. Saya bandel udah ngerjakan. Mestinya diteliti dulu. Tapi ya itu papernya udah ada dan saya udah baca saya pikir dan betul ya dengan dosis yang sangat rendah 5 mg per jam ketamin atau paling banyak 10 mg kalau operasinya sangat painful kombinasi dengan lidokain 2 atau 3 mg per jam itu hasilnya obat-obat inhalasi dibuktikan dengan monitoring pakai alat monitor sadaran itu stabil betul 40 sampai 60 gitu ya gak usah disebut produknya kira-kira memberi hasil yang baik gitu dan penurunan obat inhalasi ini banyak sekali dokter Andi waktu penelitian berdasara juga mendapatkan terjadi penurunan penggunaan inhalasi dan opioid yang cukup signifikan kalau boleh di recall berapa persen dokter Andi untuk perbedaan opioid total dok selama intraoperasi itu sampai 350 mikro dok bedanya jadi cukup besar ya padahal kalau operasinya manjang lebih-lebih lagi gitu kalau inhalasi gak diteliti ya waktu itu iya dok karena kita gak menggunakan yang alat pengukur kedalaman tapi kurang lebih akan menghasilkan yang sama kalau kita gunakan emang di bedah syaraf sulitnya memasang alat monitor itu ya jadi saya menggunakan di operasi lain dan hasilnya sangat memuaskan baik ada take home message dari kedua pembicara mengenai apa yang disampaikan silahkan dimulai dari pembicara pertama dari saya sebenarnya karena sudah banyak penelitian tentang efekasi dan juga untuk safety sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menunda pemberian intravenal dokken pada praktik kita seri-ari tapi sebaiknya dimulai dari pasien-pasien normal dulu dan operasi yang tidak sulit nanti kalau misalnya sudah terbiasa kita bisa lebih advance lagi dari saya terima kasih go but be careful dokter Nita ya ya kalau dari saya dok ketamin adalah obat yang sering memberikan jalan keluar untuk kita sehingga jangan ditinggalkan tetapi memang penggunaannya harus dengan perhatian khusus yaitu dengan menggunakan sub anesthetic dose dan kombinasi dengan obat lain itu memberikan efekasi yang lebih baik sub anesthetic dose combine dengan yang lain sekarang ditambahin combine dengan lidokain baik terima kasih dokter Andi Omega dokter Andi Ade dokter Nita sudah memaparkan semua hidden treasure kita sudah buka ya pintunya kita eh bukan pintu apa namanya ya yang kotak itu peti apa nih Chris peti peti petinya kita sudah buka kita kasih watak Pandora dan mudah-mudahan dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian sekali lagi saya ulangi bahwa kita bisa menyediakan diri apabila teman-teman dari berbagai daerah mau mengadakan webinar khusus mengenai pembahasan hidden treasure ini supaya kita bisa berbagi pengalaman dan bisa digunakan untuk pasien-pasien kita demikian terima kasih sekali lagi saya kembalikan ke dokter Chris malahan ini banyak ya dok ya ada di itu kan di daerah lebih gampang iya betul dan maksudnya saya rasa obat-obat ini banyak udah ada banyak yang punya kan pasti jadi kalau kita mau mencoba bersama-sama akan lebih mudah dibandingkan obat-obat yang sulit didapatkan benar-benar hidden treasure terima kasih sekali lagi kepada dokter susilo sudah memimpin apa namanya sesi yang tadi dokter nita terima kasih presentasinya bagus sekali dokter andi omega dokter andi ade terima kasih sekali presentasinya untuk acara yang ditunggu-tunggu seperti biasa habis ini kita ada band mau mengingatkan juga nih untuk teman-teman yang di Indonesia jangan lupa kita masih punya 3 door press loh nih ini kita masih raffling nih siapa-siapa aja pemenangnya untuk hari ini jadi mengundang semua untuk aktif bertanya di kolom Q&A tentunya berhubungan sama presentasi nanti untuk 3 peserta yang beruntung nanti akan mendapatkan door press dari panitia sekali lagi juga mengingatkan bahwa Indo Anestesi masih ada 2 minggu lagi jadi minggu depan dan minggu depannya untuk virtual workshop masih banyak pertanyaan ke tim administrasi bahwa memang beberapa sudah ditutup tapi masih ada yang terbuka masih pendaftarannya masih terbuka kalau misalnya teman-teman masih berminat untuk mengikuti virtual workshop boleh langsung menghubungi ke bagian sekretariat oke kalau kayak gitu kita saksikan band yang juga sudah datang pengen main and then after that we will follow to the next session see you selamat menikmati